Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan tetap melakukan investigasi penyebab kejadian hepatitis akut ini melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Sedangkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Selama masa investigasi tersebut, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, serta tetap melaksanakan protokol kesehatan, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam siaran tertulis Minggu 1 Mei 2022. Nadia tidak memberikan keterangan lebih rinci, termasuk usia dan domisili dari pasien yang meninggal tersebut. Dia hanya menuturkan sejumlah gejala untuk segera membawa si anak ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Gejala tersebut adalah kuning, sakit perut, muntah-muntah, dan diare mendadak, buang air kecil berwarna teh tua, buang air besar berwarna pucat, kejang, dan penurunan kesadaran. Sementara itu, sejak secara resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa oleh WHO pada pertengahan April lalu, jumlah laporan hepatitis akut dan misterius pada anak ini terus bertambah. Tercatat sudah lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. WHO pertama kali menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya. Labelnya adalah 10 kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya atau Acute Hepatitis of Unknown Etiology. Pada anak-anak usia 11 bulan sampai 5 tahun, mereka berasal dari kasus periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Sebanyak 17 diantaranya atau 10 persen sampai memerlukan transplantasi hati dan satu kasus dilaporkan meninggal. Pemeriksaan laboratorium telah dilakukan dan virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E tidak ditemukan sebagai penyebab dari penyakit tersebut. Berespon hal ini, Kemenkes meminta pihak terkait untuk menginformasikan kepada masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan atau fasilitas yang terdekat apabila mengalami sindrom penyakit kuning dan membangun dan memperkuat jejaring kerja surveillance dengan lintas program dan lintas sektor. Tentunya kami lakukan penguatan surveillance melalui lintas program dan lintas sektor agar dapat segera dilakukan tindakan apabila ditemukan kasus sindrom jaundis akut maupun yang memiliki ciri-ciri seperti gejala hepatitis, ucap Dr. Nadia. Bagi dinas kesehatan, KKP dan rumah sakit juga diminta segera memberikan notifikasi atau laporan apabila terjadi peningkatan kasus sindrom jaundis akut maupun menemukan kasus sesuai definisi operasional kepada dirjen P2P melalui Public Health Emergency Operations Center atau PHEOC melalui telepon atau WhatsApp di 0877-7759-1097 atau melalui email. Terima kasih telah menonton!